Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah membahas tentang teknik pengambilan hukum yang ada dalam VK Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang masalah istihsan Apakah istihsan itu? Kita lihat dari pengertian ini Istihsan itu berasal dari kata istahsana yastaksinu istihsanan Yang artinya adalah mencari kebaikan Itu menurut bahasa Istihsan juga bisa berarti bahwa sesuatu yang dianggap baik Berasal dari kata-kata al-hasanu, al-husnu Menurut Abu Hasan Al-Karhi bahwa istihsan adalah Menetapkan hukum dari seorang mujtahid Atau penetapan hukum dari seorang mujtahid Terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum Yang diterapkan pada masalah-masalah yang merubah Karena ada alasan yang lebih kuat Yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu Gampangannya begini Bahwa misalkan Pada masa Umar Pada masa Umar itu Beliau pernah tidak memperlakukan hukuman potong tangan Bagi pelaku pencurian Saat itu Umar bin Khotob beralasan Bahwa pencurian yang dilakukan Pada saat itu Itu dikarenakan kondisi memang pajak klik Sehingga orang mencuri yang melewati batas minimal Nisop pencurian Itu tidak dikenakan Karena memang itu betul-betul terpaksa Padahal Menurut Nasnya Orang yang mencuri bagaimanapun keadanya Asal dia sudah mencapai 1 nisop 9,6 gram mas Kalau sekarang ya 9,6 gram mas ya Hampir-hampir 5 juta Mencuri lebih dari 5 juta Harganya Maka dia Harus dikenakan hukuman Itu Nas yang Yang jelas Kemudian Berpindah kepada Nas yang tidak jelas Artinya apa? Karena adanya Ilap Latar belakang kejadian seperti itu Sehingga tidak diperlakukanlah Hukum potong tangan Nah ini Istiksan Menganggap lebih baik Tidak memperlakukan hukum potong tangan Karena kondisi Karena situasi saat itu memang Lebih baik Tidak dilaksanakan Karena memang kondisinya Kondisi Darurat Pembagian istisan Istisan Istisna'i bilnas Yaitu Pengecualian Berdasarkan hukum Atau berdasarkan Nas Yang ada dalam Al-Quran Maupun Hadis Misalnya Makan Dan minum Pada siang hari bulan Ramadan Hukum asalnya kan Membatalkan puasa Itu hukum asalnya Jadi makan dan minum Tidak boleh siang hari Tetapi Hadis Nabi menegaskan Bahwa Makan dan minum pada Siang hari bulan Ramadan Tidak membatalkan bagi orang yang lupa Tidak membatalkan bagi orang yang lupa Artinya apa Istisan disitu Menganggap lebih baik disitu Berdasarkan Hadis Atau Nas Al-Quran Contohnya lagi Seorang Anak Dalam Al-Quran Yang awal-awalnya Ayat itu Bisa mendapatkan Wasiat Warisan Bisa mendapatkan Bisa mendapatkan bagian Wasiat dari orang tuanya Tetapi kemudian Hal itu Tidak diperlakukan Bahwa Wasiat Tidak boleh Atau Tidak bisa diberikan kepada Anak Atau Al-Waris Kemudian yang kedua Istisna Berdasarkan Ijma Artinya apa Dilaksanakan Istisna Dilaksanakan Istisannya Itu Karena adanya Ijma Misalkan Boleh jual Beli Pesanan Asalnya Kan Jual Beli Itu Harus Barangnya Ya sudah Ada Membeli Kambing Ya harus Kambingnya Sudah Ada Tetapi Para Ulama Sepakat Ijma Bahwa Bayi Usai Infidimah Membeli Sesuatu Yang masih Berada Dalam Tanggungan Penjual Itu Diperbolehkan Yaitu Model Pesenan Ini Istisannya Berdasarkan Ijma Atau Kesepakatan Para Ulama Ini Boleh Yang ketiga Istisannya Berdasarkan Uraf Atau Adat Jadi Perpindahnya Dari hukum Umum ke Hukum Khusus Itu Karena Adanya Adat Misalnya Boleh Mewakafkan Benda Yang Bergerak Ya Padahal Asalnya Wakaf Itu Hanya Pada Harta Yang Bersifat Kekal Dan Tidak Bergerak Ini Istisan Berdasarkan Uraf Adatnya Atau Misalkan Anak Kecil Diperbolehkan Jual Beli Adatnya Kebiasa Ini Aresamunui Kewisoleh Jual Beli Atau Misalkan Ketika Kita Ke warung Sering Mana Ketika Kita Ke warung Menanyakan Harganya Terlebih Dahulu Apa Makan Terlebih Dahulu Yang Banyak Kan Kebiasaannya Kan Kita Makan Selesai Baru Selesai Makan Kemudian Bayar Binten Mbak Binten Bu Baru Ditotal Lah Itu Menurut Adat Sudah Sudah Cukup Sebagai Suatu Apa Jual Beli Yang Berkonsep Antar Saling Rito Ini Istisan Berdasarkan Uraf Kemudian Istisan Berdasarkan Masalah Hamur Salah Nanti Kita Bahas Masalah Hamur Salah Seperti Mengharuskan Ganti Rugi Atas Penyewa Rumah Jika Prapotnya Rusak Di Tangannya Kecuali Disebabkan Bencana Alam Tujuannya Agar Penyewa Berhati-hati Dan Lebih Bertanggung Jawab Padahal Menurut Ketentuan Umum Penyewa Tidak Dikenakan Ganti Rugi Jika Ada Yang Rusak Kecuali Disebabkan Kelalahianya Misalkan Seseorang Menyewa Rumah Ternyata Kemudian Pada Waktu Transaksi Awal Itu Salah Satu Poin Yang Ada Apabila Barang Itu Rusak Maka Penyewa Harus Mengganti Atau Ngejoli Barang Yang Dirusakkan Tujuan Dari Si Pemilik Rumah Itu Maksudnya Supaya Penyewa Itu Lebih Hati-hati Lebih Bertanggung Jawab Atas Barang Yang Ada Di Dalam Rumah Tersebut Itu Istiksan Berdasarkan Masalah Kemudian Adanya Istiksan Ini Terjadi Perbedaan Pendapat Ikhtilaf Atau Perbedaan Pendapat Menurut Madhab Hanafi Maliki Dan Hambali Bahwa Istiksan Dapat Dijadikan Landasan Dalam Menetapkan Hukum Itu Menurut Madhab Hanafi Maliki Dan Hambali Sementara Imam Syafi'i Menolak Istiksan Sebagai Suatu Landasan Hukum Kenapa Menurut Beliau Bahwa Menetapkan Hukum Berdasarkan Istiksan Sama Halnya Dengan Membuat Buat Syariat Baru Dengan Awan Naksud Sampai Sampai Beliau Rahimahullah Imam Syafi'i Membuat Suatu Pernyataan Siapapun Yang Menggunakan Istiksan Maka Dia Sebenarnya Telah Membuat Syariat Baru Sebenarnya Bagaimana Titik Temu Antara Kedua Pendapat Tersebut Yaitu Antara Imam Hanafi Maliki Dan Hambali Di Satu Sisi Dan Imam Syafi'i Di Sisi Yang Lain Maka Sebenarnya Pengertian Pengertian Istiksan Menurut Pendapat Imam Hanafi Dan Kawan-kawan Itu Beda Dengan Yang Difahami Oleh Imam Syafi'i Atau Matab Syafi'i Karena Menurut Matab Hanafi Istiksan Itu Semacam Kias Bukan Dilakukan Karena Awan Namsu Tapi Dilakukan Karena Adanya Suatu Kepentingan Tertentu Jadi Gampangan Ngomong Tidak Semudah Itu Membuat Istiksan Angger-angger Pindah Angger-angger Pindah Ke Nas yang Tidak Jelas Bukan Bitu Karena Ada Saratnya Tertentu Sementara Matab Syafi'i Menyatakan Istiksan Itu Timbul Karena Rasa Kurang Enak Kemudian Pindah Kepada Rasa Yang Lebih Enak Artinya Apa Pertimbangannya Semata-mata Karena Enak Gak Enak Itu Menurut Persepsi Imam Syafi'i Seandainya Istiksan Itu Diperbincangkan Dengan Baik Kemudian Ditetapkan Pengertian Yang Disepakati Tentulah Perbedaan Pendapat Itu Dapat Dikurangi Misalkan Imam Hanafi Menjelaskan Jadi Tidak Semudah Itu Membuat Istiksan Dan Tidak Berdasarkan Hawa Naksu Tentulah Ini Kemudian Ada Detik Temu Asyatibi Dalam Kitabnya Al-Mu'afakad Menyatakan Tetap Ada Rambu-Rambunya Tidak Kemudian Hukumannya Ini Kok Berat Mencari-cari Cara Mencari-cari Celah Untuk Supaya Hukuman Hukuman Itu Bisa Bisa Ringan Bukan Itu Kalau Kalau Misalkan Pertimbangan Pertimbangan Seperti Itu Dilakukan Maka Jelas Tidak Akan Terjadi Perbedaan Pendapat Di Kalangan Ulama Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Apa Yang Kita Bahas Hari Ini Disertai Dikan Manfaat Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh